Intro Tau gak sih, kamu tau tambah keren, capung mempunyai banyak kelebihan dan keunikan Keunikan mata manusia, yang berguna bagi kehidupan Kenapa sih, buah pisang melengkung? Kira-kira seberapa besar luas bulan? Sobat Dedikati Sebelum kita bahas hal dan informasi menarik lebih lanjut Alangkah baiknya kamu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komentar dan share agar menambah semangat kami Dalam menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua Sobat Dedikati, capung merupakan serangga yang termasuk dalam Ordo Odonata Hewan yang unik ini memiliki dua pasang sayap transparan, dan mata yang besar, memungkinkan mereka untuk menghindar dari hewan pemangsa Ataupun memburu mangsa mereka dengan efisien Keberadaan capung bisa kita temukan di sekitar perairan, seperti danau, sungai, dan kolam Capung memiliki, siklus hidup yang tak biasa atau unik, melibatkan telur, nimfa atau stadium larva, dan dewasa Capung dewasa seringkali memakan serangga pengganggu kecil, seperti lalat dan nyamuk, menjadikannya predator yang bermanfaat di ekosistem Ya, setidaknya gangguan dari nyamuk dan lalat bagi kita, jadi sedikit berkurang ya Sobat Sobat Dedikati Seperti yang kita ketahui, kalau setiap makhluk yang ada di dunia ini, mempunyai manfaat dan keunikan masing-masing Baiklah, mari kita bahas Apa sih kelebihan hewan capung ini? Penerbang yang terampil Sobat, tau gak sih? Capung adalah salah satu serangga tercepat di dunia Beberapa spesies capung dapat terbang dengan kecepatan mencapai 55-60 mil per jam atau 88-97 km per jam Cepatkan Sobat Hal tersebut, membuat capung menjadi salah satu serangga tercepat, yang ada di muka bumi Siklus hidup yang ajaib, mungkin berbeda dengan serangga lain Capung memiliki siklus hidup yang unik Setelah bertelur di air, telur capung berkembang menjadi nimfa air, yang hidup di air dan memangsa serangga kecil dan larva serangga kecil lainnya Setelah beberapa tahun, nimfa capung keluar dari air dan berubah menjadi dewasa melalui proses metamorfosis Capung dewasa kemudian terbang dan berkembang biak di udara Dengan sayap yang transparan capung dapat terbang dengan ringan dan cepat Pandangan 360 derajat, kelebihan capung yang menakjubkan, salah satunya yaitu memiliki mata yang luar biasa Mata capung mampu memberikan pandangan 360 derajat, capung memiliki mata yang sangat besar dan kompleks, terdiri dari ribuan mata-mata kecil yang disebut omatidia Hal ini memungkinkan capung melihat ke segala arah tanpa harus bergerak Kelebihan pandangan capung juga memungkinkan, mereka mendeteksi potensi mangsa atau bahaya dengan cepat, kilat dan akurat Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kedipan mata manusia adalah respons refleks yang penting untuk menjaga mata tetap lembab dan melindungi mata dari debu, kotoran, dan benda-benda lainnya yang mungkin masuk ke mata Terkadang kita tidak terasa atau melupakan bahwa kita selalu berkedip setiap hari Sobat Dedikative Tahu nggak sih, kalau rata-rata, manusia melakukan sekitar 15-20 kali kedipan mata per menit Bahkan, kita sebenarnya juga mampu melakukan 5 kali kedipan per detik Namun, frekuensi kedipan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan tingkat kenyamanan Misalnya saja, saat seseorang sedang bekerja di depan komputer, mereka cenderung mengurangi frekuensi kedipan, yang dapat menyebabkan mata menjadi kering dan lelah Oleh karena itu, penting untuk mengistirahatkan mata secara teratur untuk mencegah kelelahan dan ketidaknyamanan Sobat Dedikative Lalu apalagi sih kelebihan mata manusia jika dibanding dengan makhluk lain Baiklah, mari kita bahas Kepekaan terhadap cahaya Mata manusia memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tingkat cahaya Pupil mata dapat menyusup untuk mengurangi Jumlah cahaya yang masuk ke mata dalam kondisi terang, dan membesar untuk memungkinkan lebih banyak cahaya masuk dalam kondisi gelap Kelebihan mata manusia selanjutnya adalah retina dan sel sarap Retina mata manusia mengandung sel-sel sarap khusus, disebut fotoreseptor, yang merespons cahaya Ada dua jenis fotoreseptor utama, batang untuk melihat dalam kondisi cahaya rendah dan kerucut untuk melihat warna Kombinasi respons dari batang dan kerucut memungkinkan manusia untuk melihat dunia dengan detail dan warna yang luar biasa Bidang pandang luas Manusia memiliki bidang pandang yang luas Meskipun penglihatan tumpul di tepi bidang pandang, manusia dapat melihat objek dengan jelas dalam bidang pandang yang lebih luas dibandingkan dengan banyak makhluk lainnya Ini memungkinkan manusia untuk mendeteksi objek dan gerakan dengan lebih baik dalam situasi sehari-hari Bahkan dalam kondisi yang redup ataupun gelap Sobat Dedikati, tau gak sih, kamu tau tambah keren, kalau pisang sebenarnya adalah buah beri Menurut klasifikasi botani, buah yang berkembang dari bunga tunggal dengan biji dalamnya dan kulit yang dapat dimakan dianggap sebagai beri Oleh karena itu, meskipun terlihat berbeda dari gambaran tradisional buah beri Seperti strawberry, blackberry dan lainnya, pisang memenuhi kriteria tersebut dan secara botani dianggap sebagai buah beri Info unik tentang pisang selanjutnya, adalah bahwa mereka adalah salah satu buah yang mengandung asam aminokarboksilat Apa itu? Asam aminokarboksilat yaitu asam amino yang ditemukan dalam cairan tubuh manusia dan dapat membantu meredakan depresi Pisang juga mengandung dopamin, yang bertindak sebagai neurotransmitter yang membantu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres Ya, dengan kata lain sebagai mood booster bagi kehidupan kita Sobat Oleh karena itu, banyak yang meyakini, kalau mengonsumsi pisang secara teratur dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi gejala stres dalam kehidupan Jadi sudahkah, kamu mengonsumsi pisang hari ini? Biar mood kamu, tetap terjaga dan terus semangat Sobat Selanjutnya, info menarik buah pisang yang lainnya Sobat dedikati Tahu nggak sih, pisang melengkung karena geotropisme negatif, yaitu respons alami tanaman terhadap gravitasi Ketika bunga pisang mulai tumbuh, batangnya tumbuh menuju atas untuk mencari cahaya matahari Namun, ketika buah pisang mulai berkembang, beratnya membuat batang bunga tersebut melengkung ke bawah, menjauhi arah gravitasi Proses inilah yang menyebabkan pisang memiliki bentuk melengkung yang khas Meskipun ini adalah respons alami tanaman terhadap gravitasi, buah pisang tetap aman untuk dimakan dan memiliki rasa yang lezat Hal itu terbukti kalau banyak camilan yang dibuat dari bahan buah pisang ya Sobat Terima kasih telah menonton Meskipun kita dapat melihat keindahan bulan bersinar terang di langit malam Pernahkah kamu bertanya-tanya, dan membayangkan seberapa besar ukuran bulan sebagai tetangga terdekat kita Kira-kira seberapa jauh dan besarkah bulan? Bulan yang lewat di depan bumi, ditangkap oleh Earth Polychromatic Imaging Camera EPIC, berjarak lebih dari 1 juta kilometer dari planet kita Namun itu jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan Seperti bumi, bulan bukanlah bola yang sempurna Sebaliknya, bulan sedikit agak lonjong atau yang kita sebut bola oblet Artinya diameter bulan dari kutub ke kutub lebih kecil dibandingkan diameter yang diukur di Ekuator Namun perbedaannya kecil, hanya sekitar 4 kilometer Diameter bulan di Katulistiwa adalah sekitar 3476 kilometer Sedangkan diameter di kutub adalah 3472 kilometer Untuk melihat seberapa besarnya kita perlu membandingkannya dengan negara lain yang berukuran serupa, seperti Australia Dari pantai ke pantai, jarak dari Perth ke Brisbane Jika terbang, adalah 3,606 kilometer Jika kamu menempatkan Australia dan bulan secara berdampingan, ukurannya kira-kira sama Tapi itu hanya salah satu cara memandang sesuatu Meskipun lebar bulan kira-kira sebesar Australia atau lebih sempit Bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa lebar bulan lebih kecil dari Australia sekitar 600 kilometer Tapi sebenarnya bulan jauh lebih besar jika dilihat dari luas permukaannya Ternyata permukaan bulan jauh lebih besar dibandingkan Australia Luas daratan Australia sekitar 7,69 juta kilometer persegi Sedangkan, luas permukaan bulan adalah 37,94 juta kilometer persegi Hampir 5 kali luas Australia Sobat dedikatif jangan lupa subscribe, like, komentar dan share Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua Maaf jika ada banyak kekurangan Sampai jumpa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax